Jajaran Kepolisian Resort Bandar mengamankan empat orang pemuda yang melakukan vandalisme berisikan ujaran kebencian di empat lokasi berbeda di wilayah kota Banjar dan Jawa Barat. Dari keempat yang diamankan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol SR Langga mengatakan, para pelaku menuliskan kata-kata yang berisikan penghasutan atau penghinaan terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa dua buah piloks, empat unit telpon genggam, dan dua unit sepeda motor. Selain itu, diamankan juga sebuah baju dan buku yang bertuliskan penghinaan terhadap pemerintah. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan atau penghinaan terhadap pemerintah dengan cara vandalisme. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.